Film ini bercerita tentang sebuah eksperimen gila dalam penjara, yang berujung beberapa tahanan meninggal. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali saat seorang pria bernama Tarek memperoleh pekerjaan yang menawarkan uang puluhan juta. Syarat memperoleh uang itu adalah dengan mengikuti sebuah eksperimen, di mana subjek harus tinggal di penjara selama 14 hari. Karena Tarek tertarik dengan tawaran tersebut, ia pun mengikuti tes wawancaranya. Di sana terlihat banyak orang yang sudah mengantri sejak pagi. Tak lama kemudian, seorang dokter wanita bernama Dr. Grimm masuk ke ruangan, dan mengumumkan bahwa mereka akan ditempatkan di dalam penjara. Mereka harus mengikuti beberapa tahap seleksi untuk menetapkan siapa yang akan menjadi tahanan dan siapa yang akan menjadi penjaga. Tarek kemudian pergi menemui mantan bosnya waktu dulu ia bekerja di kantor berita. Tarek meminta agar pengalamannya selama di dalam penjara nanti dimuat dalam media cetak, agar Tarek mendapatkan uang tambahan. Tarek kemudian membeli sebuah kacamata yang dilengkapi kamera tersembunyi di dalamnya. Ia berniat untuk merekam pengalamannya di penjara nanti. Malamnya saat sedang berkendara, Tarek susu terlibat dalam sebuah kecelakaan. Kecelakaan itu kemudian mempertemukan dengan seseorang wanita bernama Dora. Dora adalah seorang wanita yang baru saja kehilangan ayahnya. Dora yang sedih dan labil pun kemudian memilih untuk menghabiskan malam itu di rumah Tarek. Mereka pun tidur bersama. Sejak saat itu Tarek tak bisa berhenti memikirkan Dora. Keesokan harinya, kepala eksperimen tersebut yakni Dr. Tone memberikan pengarahan kepada para subjek. Dalam eksperimen ini, para subjek akan kehilangan hak sipil mereka. Kendati demikian, Dr. Tone berpesan agar tidak ada kekerasan di antara mereka. Mereka pun dipisah menjadi dua grup yaitu penjaga dan tahanan. Pada hari pertama, para tahanan saling melucu satu sama lain. Mereka masih bersikap biasa saja dengan para penjaga, bahkan tidak memberi hormat. Di penjara itu, terdapat sezumlah peraturan di antaranya nama tahanan diganti dengan nama nomor urut. Para tahanan juga wajib selalu memanggil para penjaga dengan panggilan hormat. Kemudian setelah lampu dimatikan, mereka tidak lagi boleh berbicara. Makanan yang diberikan pun harus dihabiskan dan perintah dari penjaga penjara harus dipatuhi. Mereka pun dimasukkan ke dalam penjara yang masing-masing berisi tiga orang. Di dalam tahanan itu, Tarek adalah tahanan nomor 77. Selama di dalam penjara, hidupnya selalu saja memikirkan kekasihnya yakni Dora. Tak dapat dipungkiri meskipun terbilang baru berpacaran, Tarek sudah sangat mencintai Dora. Di situ para tahanan masih kurang menghormati para penjaga. Suatu hari, tahanan nomor 82 enggan menghabiskan susunya. Penjaga pun kesal dibuatnya sehingga mau tidak mau, Tarek lah yang harus menghabisinya. Hal itu membuat para penjaga tidak senang. Pada malam hari, para penjaga tengah bercanda di kantor mereka. Hingga kemudian seorang penjaga bernama Eker merasa tersinggung dengan omongan itu. Eker pun keluar dari ruangan itu dan mencoba melampiaskan emosinya. Eker pun melampiaskan kekesalannya dengan menyuruh Tarek push up. Awalnya Tarek tak mau, tapi setelah kedua temannya juga disuruh, akhirnya Tarek pun terpaksa melakukan itu. Saat kembali ke ruangannya, Eker diberi selamat oleh teman-temannya karena telah bersikap tegas. Pada hari berikutnya, tahanan nomor 82 kembali menolak minum susu. Ternyata tahanan nomor 82 adalah penderita laktos intolerant, di mana tubuhnya akan mengalami gangguan pencernaan, karena tubuhnya tidak dapat pencerna laktosa. Tahanan nomor 82 pun dihukum untuk push up, tapi Tarek malah bangkit dan mengajak tahanan lain untuk push up bersama. Hal itu membuat penjaga semakin tidak senang dengan Tarek. Tarek pun bahkan didatangi para penjaga akan dihukum. Tapi ternyata, Tarek malah mengunci para penjaga itu di dalam selnya. Mereka semua menjadi serba salah, karena kekerasan tidak boleh dilakukan. Namun para tahanan tak terkendalikan. Seorang penjaga bernama Berus kemudian berpendapat bahwa untuk mengendalikan situasi ini, maka salah satu tahanan harus dipermalukan. Karena itu, saat keadaan di sel semakin ricu, para penjaga mematikan lampu dan meminta para tahanan melepaskan bajunya. Tarek yang ada di luar sel pun dipaksa melepas baju dan diborgol agar teman-temannya dapat melihatnya. Melihat hal ini, Dr. Ton memberikan ucapan selamat, karena akhirnya para penjaga ini dapat mengendalikan suasana penjara yang kacau tanpa kekerasan. Malamnya, para penjaga yang dipimpin oleh Berus menculik Tarek. Tarek diculik digunduli dan bahkan dikencingi. Melihat hal itu, salah satu penjaga bernama Boss merasa tidak nyaman melihat perbuatan penjaga lain terhadap Tarek. Dr. Ton pun sangat marah karena kejadian Tarek diculik dan digunduli terekam CCTV. Sang dokter khawatir karena jika terus begini, maka kekerasan akan menjadi-jadi. Tarek masih terus bersih tegang dengan Berus. Sementara itu, kekerasan di penjara menjadi kian parah. Sampai-sampai ada tahanan yang minta untuk dipulangkan. Suatu ketika ada tahanan yang tiba-tiba panik dan mengamuk. Ia pun kemudian menyerang para penjaga. Berus yang mengetahui hal itu langsung memukul si tahanan. Hingga tahanan itu mengalami gegar otak. Dr. Ton dan Dr. Grimm pun berdebat. Dr. Grimm bersikeras agar Berus dikeluarkan dari eksperimen ini. Namun si dokter psikopat menolaknya. Karena ini akan mempengaruhi hasilnya nanti. Alhasil, Berus pun tak jadi dikeluarkan. Namun diberi peringatan yang sangat serius. Kini para tahanan itu telah bertakuk lutut kepada para penjaga. Para penjaga lalu menunjukkan sebuah kotak hitam. Di mana tahanan yang tidak menurut akan dimasukkan ke kotak itu. Lagi-lagi, Dr. Grimm tidak menyetujui tentang kotak hitam ini. Ia berkata bahwa ini semua sudah kelewatan. Seharusnya eksperimen ini dihentikan saja. Tapi lagi-lagi, Dr. Ton mematahkan pendapat itu. Suatu hari, Tarek diminta membersihkan toilet dengan bajunya. Ia harus telanjang bulat sambil membersihkan toilet itu. Sementara itu, para tahanan lain diizinkan bertemu keluarganya. Namun Tarek tidak. Sehingga ia pun menangis tersenduh-senduh karenanya. Bos pun iba melihat Tarek. Dan bos mengeluarkan Tarek kemudian memberinya kesempatan untuk bertemu Dora. Tarek pun menitipkan sebuah surat kepada bos untuk diberikan kepada Dora. Bos yang akan menemui Dora tiba-tiba ditahan oleh Berus. Surat itu diambil oleh Berus. Kemudian dia menemui Dora dan berkata bahwa semua akan baik-baik saja. Padahal sebenarnya Tarek selalu disiksa. Berus kemudian menyebarkan rumor bahwa bos telah berhianat dan berada di pihak Tarek. Hal itu membuat bos dijadikan tahanan dan dibukuli oleh para penjaga. Seorang dokter muda yang sedang menguasai CCTV menghubungi Dr. Ton dan Dr. Grimm. Dokter muda sangat kebingungan melihat keributan di tahanan. Sementara Dr. Ton maupun Dr. Grimm tidak ada yang menjawab telponnya. Berus kemudian memancing Tarek berkata bahwa dirinya sudah berkencan dengan Dora. Tarek pun marah sampai memukuli Berus. Sialnya Tarek malah dibukul balik oleh mereka dan dimasukkan ke dalam kotak hitam. Tahanan nomor 82 yang melihat kejadian itu pun lantas ditutup mulutnya. Dr. Grimm yang baru datang sontak kaget dengan apa yang terjadi di penjara itu. Eker pun langsung memerintahkan sama Dr. Grimm untuk berganti pakaian dan langsung dimasukkan ke dalam penjara. Dr. Ton yang menerima pesan tentang keadaan penjara saat ini pun langsung bergegas kembali ke penjara. Sementara itu Tarek masih berusaha untuk kabur dari kotak hitam. Tanpa diduga Dora justru kembali lagi ke tempat itu karena khawatir. Berus pun menguncinya di dalam sebuah ruangan. Eker kembali berulah dengan mencoba memperkosa Dr. Grimm. Namun tiba-tiba terdengar suara seperti ledakan yang bersumber dari kotak hitam. Yang berarti Tarek telah berhasil lolos. Tarek yang baru keluar langsung baku hantam dengan Eker. Tahanan lain pun mencoba membantu Tarek dengan mencekik Eker. Setelah itu Tarek mengeluarkan semua tahanan. Ternyata tahanan 82 sudah dalam keadaan kehilangan banyak darah dan meninggal. Berus menyadari bahwa para tahanan kabur dari penjara. Berus langsung memanggil semua temannya untuk mencegah para tahanan kabur. Lewat salah satu dinding sel, mereka satu persatu keluar lewat pintu belakang. Kejar-kejaran antara tahanan dan penjaga pun terjadi dengan seru. Sementara itu beberapa tahanan malah menemui jalan buntu. Sehingga mereka terkepung oleh para penjaga. Beberapa orang yang masih belum tertangkap adalah Tarek, Bos, dan satu tahanan lain. Dokter Ton pun tiba di penjara. Mengetahui keadaan di tempat itu sudah sangat mengenaskan Eker yang kaget saat berpapasan dengan sang dokter. Secara tidak sengaja menembakkan peluru ke wajah sang dokter psikopat itu. Eker pun kemudian mengejar Bos. Namun Bos malah memukul Eker dengan tabung pemadam kebakaran. Hingga Eker pun meninggal. Akhirnya Tarek dan satu tahanan terkepung oleh penjaga. Mereka langsung baku hantam hingga para penjaga itu berhasil dilumpukan. Tak lama kemudian, Berus berusaha menyerang Tarek dengan sebuah pisau. Untung saja Tarek dapat menepis pisau itu. Tahanan lain itu berusaha membunuh Berus. Namun dijaga oleh Tarek. Akhirnya mereka semua berdiri di basement. Melihat jenazah Eker dan tahanan nomor 82 di bawah keluar. Dalam eksperimen ini terdapat dua orang meninggal dan tiga orang luka-luka. Eksperimen yang seharusnya 14 hari ini dibubarkan dalam hari ke-6. Berus kemudian ditangkap karena pembunuhan. Dokter Grimm juga ditangkap karena melakukan eksperimen ilegal berbahaya. Sementara Tarek dan Dora dapat melanjutkan hubungan mereka dan hidup bersama dengan bahagia. Dan film pun, Tama. Terima kasih telah menonton!